Intro Mungkin inilah yang dinamakan senjata makan tuat Awalnya mau nodong di sebuah konter HP Pria ini malah luka akibat senjata sendiri Penodongan ini terjadi di Seronggo, Kelumpang, Hilir, Kabupaten, Kota Baru, Kalimantan Selatan Aksinya gagal karena tangannya keburu luka dan mengeluarkan darah Pria berpeci tersebut awalnya berdiri di depan konter sambil melihat-lihat Beberapa saat kemudian ia mengeluarkan pisau dari dalam tasnya Tanpa ada sepatah katapun Aksinya terlihat sangat santai layaknya pelaku kejahatan dengan skill tinggi Sebab meski di depan konter ramai warga ia terlihat tak panik Pisau itu lalu ia ketuk-ketukan di atas etalase konter beberapa kali Dari tindakannya itu sepertinya ia hendak memecahkan kaca etalase HP Namun naas pisau tersebut justru melukai jarinya hingga berdara Melihat itu karyawan konter hanya bisa berteriak meminta tolong ke warga lain Saat mulai ramai pelaku malah duduk di bangku seolah pasra jika dirinya ditangkap Dan benar saja tak lama kemudian pelaku langsung diamankan polisi Di video yang diunggah akun Instagram Terlihat pelaku berbaring dengan tangan terikat di lantai kantor polisi Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menikmati. Selamat menikmati.